Hari ini polisi memeriksa saksi termasuk Robi, adik Pegi Setiawan, mengaku berada di Bandung bersama kakaknya saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cerebon 8 tahun lalu. Sedangkan kuasa hukum Pegi curiga, dua orang depo yang dihilangkan justru tersangka utama dan merupakan orang yang dilindungi. Pemeriksaan tiga saksi baru, yaitu Robi, adik Pegi Setiawan, dan dua saksi lain dilakukan di Polda, Jawa Barat. Pihak keluarga meminta izin agar Robi diperiksa hari ini. Robi menerima surat panggilan dari penyidik hari minggu kemarin. Inilah surat panggilan dari penyidik untuk Robi yang ditunjukkan oleh adik kandungnya, Lusiana. Robi Setiawan akan diperiksa sebagai saksi yang mengetahui keberadaan Pegi Setiawan di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi 8 tahun lalu. Sampainya kemarin, malam, sekitar jam 6an lah. Kapan diperiksa? Hasilnya hari ini cuma karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Pegi. Selain memeriksa Robi Setiawan sebagai saksi, dua saksi tambahan, yaitu Yadi dan Iwan, yang merupakan rekan kerja Pegi saat menjadi kuli bangunan di Bandung, juga akan diperiksa di Polda, Jawa Barat. Ketiga saksi akan memberikan keterangan meringankan bagi Pegi Setiawan. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, melalui sambungan telepon menyebutkan, sebelumnya penyidik Polda, Jawa Barat, menjatuhkan pemeriksaan kemarin. Namun pihak kuasa hukum meminta pemeriksaan dilaksanakan hari ini bersama dengan waktu besok Pegi Setiawan. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa tiga saksi meringankan untuk Pegi Setiawan pekan lalu. Ada panggilan dari Polda, Jawa Barat, terhadap adiknya Pegi Setiawan, yaitu Robi Setiawan, untuk hari Senin besok. Namun kami memutuskan... Iya, Senin besok. Berarti dari pihak kepolisian ingin Senin diperiksanya gitu, Pak? Bukan, dari kami. Oh iya, maaf, dari kepolisian memang Senin. Tetapi kami tadi bersama Tim memutuskan untuk datang hari Selasa. Sekalian untuk membesuk atau menjenguk Pegi Setiawan karena ibunya ingin menjenguk Pegi Setiawan. Karena jam besoknya itu, jam berkunjungnya itu, hari berkunjungnya Selasa dan Kamis. Kuasa hukum Pegi Setiawan juga mendesak Polda Jabar mencari dua orang DPO yang telah dihilangkan. Polisi harus memeniksa banyak info yang beredar untuk memastikan kebenarannya. Kuasa hukum Pegi curiga, dua orang DPO yang dihilangkan justru tersangka utama dan merupakan orang yang dilindungi. Hilangkan tidak patuh dan tutup terhadap keputusan pengadilan asal menghilangkan dua DPO. Nah kami juga, masyarakat netizen curiga. Siapa DPO ini? Nah inilah, apakah ini ada rencana lain yang akan dimajukannya satu, Pegi Setiawan saja sebagai tumbal dan menutupi dua yang akan ditutupi oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan? Harusnya pihak kepolisian ini secara bijaksana arif dan patah hukum lah. Sebelumnya, mantan terbidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal mengaku didatangi penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Saka ditunjukkan beberapa foto dan nama yang merupakan DPO kasus Vina. Namun Saka kaget, karena yang ditangkap polisi berbeda dengan foto yang ditunjukkan sebagai DPO. Saka Tatal yakin dengan kesaksiannya karena terdapat beberapa ciri fisik yang berbeda antara keduanya. Untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki delapan tahun silam, termasuk membuktikan kebenaran peran Pegi Setiawan, polisi memeriksa sejumlah saksi hari ini. Tim Liputan, Kompas TV Kartini, Ibu kandung Pegi Setiawan, Lusiana, dan adik kandung dari Pegi dan Sugiyanti, kuasa hukum Pegi bersiap menuju Polda Jawa Barat. Kartini ingin menemui Pegi untuk menguatkan Pegi. Dijadwalkan Kartini dapat menengok Pegi pada Selasa dan Kamis pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, upaya Kartini menemui Pegi dilakukan hari Jumat 31 Mei 2024. Kartini ke Bandung bersamaan dengan pemanggilan tiga saksi lainnya yakni Suarsono, Ibnu, dan Suparman. Kali ini ada tiga orang yang juga akan diperiksa yakni Robi Setiawan atau Iwan dan Yadi atau Robi Setiawan, Iwan dan Yadi ketiganya akan memberikan keterangan di Polda hari ini. Wawancara Kartini, Ibu Pegi Setiawan dan saat ini kita dengarkan langsung keterangannya. Bawa bakal apa aja Bu? Sekarang mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pegi. Tapi memang jadwalnya hari ini ya? Ya, hari ini. Selasa Kamis bisa jadwal besoknya. Jadwal besok dari Poldanya itu selasa Kamis? Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, jam 7 sampai jam 2. Informasi terkini terkait kasus penggunaan Vina dan Eki kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang saat ini di Mapolda, Jawa Barat. Vida hingga saat ini apa saja yang tengah didalami oleh pihak kepolisian terkait dengan pemanggilan saksi. Ya, selamat sayang Juno dan juga Saudara. Kami juga mendapatkan informasi terbaru Juno bahwa hari ini tidak hanya 3 saksi yang merupakan adik dari Pegi Setiawan dan juga 2 orang temannya sesama buruh bangunan yang hari ini akan diperiksa oleh penyidik dari DITRAS Krimumpolda Jabar. Tapi ada 2 saksi lainnya, Juno dan juga Saudara yakni Sakatatal dan juga 1 saksi yang disebut-sebut oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini menjadi saksi kunci. Yang mana 1 saksi ini menyebut atau nanti akan memberikan kesaksian dengan bagaimana keberadaannya pada saat malam kejadian tempatnya tanggal 27 Agustus 2016 di mana saksi kunci tersebut ini mengaku bahwa dirinya berada di TKP atau tempat kejadian perkara pada malam 27 Agustus 8 tahun lalu. Dan saat ini Juno dan juga Saudara kami masih menunggu kedatangan dari ketiga saksi atau keempat saksi yang paling tidak sudah terkonfirmasi yakni Robi, Yadi, Iwan dan juga ini ada kedatangan dari kuasa hukum dari ayah Pegi Setiawan, Juno dan juga Saudara yang hari ini juga rencananya cukup banyak agenda begitu ya yang akan dilakukan di Polda Jabat terkait dengan kasus Vina dan juga Eki di mana hari ini tidak hanya pemeriksaan saksi ada juga sejumlah keluarga Pegi Setiawan juga yang hari ini akan menjenguk Pegi Setiawan yang tadi sudah terkonfirmasi sudah berangkat dari Cirebon menuju ke Mapolda, Jawa Barat dan tadi Juno dan juga Saudara ini merupakan kuasa hukum dari keluarga Pegi Setiawan yang ini akan meminta izin dari penyidik untuk melakukan penjengukan kepada Pegi Setiawan dan Juno hari ini kemudian yang didalami oleh penyidik dari DITRASKINUM Polda Jabar ini adalah keterangan dari para saksi terkait keberadaan Pegi Setiawan pada saat malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 lalu karena seperti yang kita ketahui Juno dan juga Saudara Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa terhadap Vina dan juga kepada Eki ini mengaku dirinya tidak ada di tempat atau di TKP saat kejadian tepatnya malam tanggal 27 Agustus 2016 keberadaannya pada saat kejadian yakni tanggal 27 Agustus 8 tahun lalu ini menjadi alasan yang kemudian diberikan atas ketidakterlibatannya Pegi mengaku saat kejadian dirinya ini berada di Bandung karena dirinya ini merupakan buruh bangunan yang kemudian masih mengerjakan suatu proyek di Bandung dan ketiga orang atau ketiga orang yang hari ini kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan oleh DITRASKINUM Polda Jabar ini akan memberikan keterangan terkait hal tersebut selain itu Sakatatal yang hari ini juga diperiksa sebagai saksi atau akan diperiksa sebagai saksi ini nantinya akan memberikan keterangan terkait proses penyelidikan polisi atau penyidik dari DITRASKINUM Polda Jabar sebelum penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dimana Sakatatal sebelumnya juga memberikan keterangan kepada media terkait bagaimana kemudian penyidik dari Polda Jabar yang kemudian menanyakan terkait Pegi Setiawan saat itu penyidik ini masih memburu tiga DPO dan saat kemudian penyidik ini menyodorkan sejumlah ciri-ciri bahkan foto dari ketiga DPO Sakatatal menyebut foto Pegi Setiawan yang kemudian disodorkan oleh penyidik kepada Sakatatal dan juga beserta ciri-cirinya ini sama sekali tidak mirip dengan kemudian Pegi Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan untuk itu Juno dan juga saudara saat ini kasus pembunuhan Vina dan juga EKI ini mendapati sorotan dari sejumlah pihak tidak hanya publik ya Juno dan juga saudara kemarin Kompolnas lalu juga Propam Mabes Polri dan juga Komnas HAM ini juga bergantian begitu ya datang ke Mapolda Jabar untuk memintai keterangan dan juga klarifikasi kepada para penyidik dan juga sejumlah polisi yang terlibat dalam penyidikan kasus ini dan kalau kita menilih kebelakang Juno dan juga saudara sebetulnya dasar penetapan tersangka dari Pegi Setiawan yang dibeberkan oleh penyidik dari Pol Dajabar ini adalah keterangan dari ketujuh terpidana yang menyebut bahwa Pegi Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka adalah Pegi Setiawan yang saat itu menjadi buronan dan bahkan perannya ini sebagai otak pelaku dari kasus pembunuhan dan juga dugaan Ruda Paksa Fina dan juga EKI dan selain dari keterangan tujuh perpidana lainnya dalam kasus ini polisi juga menyebut keterangan dari salah satu saksi yakni AEP yang menyebut bahwa dirinya melihat Pegi Setiawan berada di TKP saat malam kejadian 27 Agustus 8 tahun lalu untuk itu sebetulnya Juno dan juga saudara saat ini pihak kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini tengah meminta salinan BAP yang kemudian dalam BAP tersebut ini tentunya terdapat dasar dari penetapan tersangka dari Pegi Setiawan untuk kemudian diberikan oleh pihak penyidik kepada kuasa hukum dari Pegi Setiawan namun Juno dan juga saudara memang hingga saat ini pihak penyidik masih belum juga memberikan salinan BAP tersebut untuk itu Juno dan juga saudara rencananya esok hari seluruh pengacara atau kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini akan mendatangi Polda Jawa Barat atau Mapolda Jawa Barat untuk kemudian bersama-sama meminta salinan BAP tersebut kepada penyidik Juno ya Fido untuk saat ini dari keterangan Saka Tatal bahwa foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian pada dua pekan lalu merupakan bukan DPO yang mirip foto dengan Pegi Setiawan saat ini yang ditangkap oleh pihak kepolisian lalu ada kecurigaan bahwa ada dugaan salah tangkap oleh pihak kepolisian lalu seperti apa polisi merespon dan juga kapan Pegi Setiawan akan mengajukan para peradilan ya Juno dan juga saudara kami disini awak media juga sedari kemarin sebetulnya tanti-intinya meminta klarifikasi ataupun statement dari pihak penyidik dari ditreskrim Mumpul dan Jabar namun memang hingga saat ini Juno dan juga saudara pihak penyidik dan juga bahkan Humas Polda Jabar ini masih belum bisa memberikan keterangan kepada kami awak media selama proses penyidikan alasannya Juno dan juga saudara minggu lalu ini adalah statement terakhir yang kami dapatkan dari Kabin Humas Polda Jabar yang menyebut bahwa memang selama penyidikan ini tidak banyak hal atau teknis penyidikan yang bisa diberikan kepada media khawatir ini akan kemudian mengaburkan proses penyidikan yang saat ini masih terus dilakukan oleh Polda Jabar dan kalau terkait dugaan salah tangkap ini juga yang menjadi sorotan karena kita tahu bersama Juno dan juga saudara banyak kemudian saksi-saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Pegi Setiawan pada saat malam kejadian dan untuk itulah saat ini Juno dan juga saudara pengacara atau kuasa hukum dari Pegi Setiawan masih terus mengumpulkan sejumlah saksi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Pegi Setiawan pihaknya tentu sangat menghormati keputusan dan juga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jabar namun memang pihaknya ini meminta penyidik untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ada saat ini dan juga pihaknya ini juga tengah kemudian dalam tanda kutip membantu pihak penyidik untuk mengumpulkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa kliennya ini tidak terlibat dan harapannya kemudian bukti-bukti tersebut ini bisa dipertimbangkan oleh penyidik dari Polda Jabar terkait keterlibatan kliennya dalam kasus ini apalagi kalau kita lihat bagaimana kemudian ketetapan tersangka dari Pegi Setiawan ini tidak hanya sebagai tersangka saja tapi juga otak pelaku pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa sehingga Pegi Setiawan saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman mati begitu Juno terima kasih atas laporan Lengkap Anda Jalanus Kompas TV video alatas dari Mapolda Jabarat lalu kita akan ke Bandung dari Bandung kita menuju Cirebon Jabarat sudah ada Jalanus Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon di sana Syahri untuk saat ini tersangka Pegi pemeriksaannya telah diambil alih ke Polda Jabarat lalu bagaimana dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pihak kepolisian yang pernah menangani kasus Fina dan Eki 8 tahun silam ya baik Juno di studio dan selamat siang saudara memang proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat masih terus dilakukan secara maraton bahkan hari ini dijadwalkan dari Pegi Setiawan ada dua orang lagi yang akan berangkat ke Polda Jawa Barat yakni atas nama Yadi dan juga atas nama Robi yang tak lain adalah adik kandung Pegi Setiawan mereka menambahkan jumlah beberapa saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Pegi tidak berada di Cirebon pada saat itu yakni berada di Bandung beberapa di antaranya adalah tiga orang yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan yakni Suparman kemudian Bondol alias Suharson Suharson alias Bondol dan juga Ibnu hari ini juga diberangkatkan dua orang lagi yakni Yadi dan juga Robi memang secara dinamika perkembangan penanganan ini terus kami ikuti dan sempat terdengar secara otomatis pihak kepolisian juga akan melakukan penyidik ini secara profesional mereka juga informasinya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan proses penanganan di awal apakah memang proses ini berjalan secara profesional secara prosedur dan seperti apa apakah memang betul adanya terjadi asumsi awal pada saat itu dikatakan sebagai kecelakaan tunggal lalu terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya itu masih terus dilakukan pemeriksaan oleh Polder Jawa Barat artinya kami juga masih menunggu statement resmi dari kepolisian kalau memang ada proses pemeriksaan atau meminta keterangan Polder Jawa Barat meminta keterangan terhadap beberapa petugas-petugas yang dulu pada saat pertama ini pada tanggal 27 Agustus kemudian beberapa pihak kepolisian melakukan penanganan baik dari reskrim kemudian unit telah kalantas pada saat persek talun dan beberapa pihak lainnya tentu hal ini masih terus kami tunggu keterangan pihak kepolisian untuk memberikan terang-benderang kasus ini seperti apa awalnya dan tentu akhir dari penanganan yang kembali mencuat setelah 8 tahun silam tertutup sehingga saat ini kembali terbuka publik juga meminta kepada kepolisian Polder Jawa Barat yang saat ini menangani tentunya direkrim um untuk membuka secara terang-benderang siapakah sebetulnya pelaku pembunuhan yang sebelumnya dikatakan DPO dan juga polemik Pegi Setiawan yang dikatakan banyak sekali pihak rekan Pegi yang mengatakan bahwa Pegi tidak terlibat dan 2 DPO lainnya yang dihapuskan oleh pihak kepolisian tentu ini masih menyeri dan ditunggu bagaimana akhir dari penanganan pihak kepolisian ini kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas kasus penggunaan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam terima kasih Jurnalus Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon dari Cirebon Jawa Barat terima kasih